Sambil memukul alat seadanya seperti gayung bekas, ember, dan peralatan rumah tanggal lainnya, puluhan warga komplek Buntung Palangkara ini berjalan sambil menderiakan kata sahur, sahur. Tradisi ini dinamakan bagarkan sahur, yakni membangunkan warga yang masih tertidur lap agar segera mempersiapkan diri untuk bersantap sahur. Sesekali mereka menggatok pintu rumah warga sambil menyebut nama pemilik rumah agar segera bangun. Masyarakat yang ingin menjalankan ibadah puasa merasa terbantu dan tidak kesiangan untuk bersahur. Karnadi, salah seorang warga setempat mengatakan, tradisi bergerakan sahur ini dilakukan setiap awal malam pertama puasa dan meyakini membangunkan orang untuk bersantap sahur merupakan pahala dan bisa mendapatkan berkah. Ini kami lakukan setiap awal bulan bermadan. Tujuannya buat membangunkan orang, buat makan sahur. Dan kami yakini kegiatannya ini menyebutkan pahala bagi kami semua. Setelah selesai berkeliling komplek, kini giliran mereka untuk bersiap santap sahur. Sebagian bertugas membakarkan, sementara yang lainnya sambil menghibur dengan cara bernyanyi. Cara ini menurut warga setempat sangat efektif untuk membangunkan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, supaya mempersiapkan santap sahur bagi keluarganya. Tim Liputan, Borne TV Terima kasih telah menonton!